715 Sumber daya, pemantuan, dan pengukuran Apa ini yang dimaksud? Kalau di Ultracek ada alat ukur? Ada Nah ini pasalnya Pengendalian alat ukur Bukan sudah dekatkan alat ukurnya Bukti kalibrasinya, bukti verifikasi alat ukurnya Di KOKU ada alat ukur? Paksa pelanggan Paksa pelanggan, alat ukur Oh iya itu tapi masuk di pasal sendiri sih Kalau soal Ero Apa? Di Bangan Di Bangan Ini pasal ini ya 715 716 Pengetahuan organisasi Apa ini? Bagaimana ini buktinya Kalau organisasi memenuhi pasal ini Di area-nya direktur ini harusnya Area-nya direktur 716 Apa ini? Pengetahuan organisasi Organisasi ini bisa berkembang kalau belajar terus Belajarnya dari mana? Belajar tentang konkret Belajar dari mana? Gitu kan? Dari akademisi Dari asosiasi Dari supplier Dari korum Dari apa gitu Kalau masalah Pijat misalnya Supaya berkembang terus pak Biar lama-lama pijatnya Nanti lama-lama pijatnya wireless pak Bisa dipegang Biar terasa dipijat sendiri pak Ya begitu ya Untuk bagaimana belajarnya Masak juga demikian ya Inovasi produk-produk dan sebagainya Itu belajar dari mana? Nah ini yang disebut ya Pengetahuan organisasi Nah ini Itu dituliskan di pedawan mutu Harusnya pas 1116 Untuk pembuktiannya Satu Lihat di pedawan mutu Sudah tercantum atau tidak Kedua Auditor perlu membuktikan Pelaksananya bagaimana Misalnya di pak pul nomong nih Untuk belajar dengan Tentang konkret Atau Perekat konkret dan sebagainya Kemikelnya Itu kita belajar dari asosiasi Anda ikut asosiasi apa pak Enggak Itu PAMA Enggak boleh PAMA Jadi harus membuktikan Ikut asosiasi Ikut asosiasi Ikut forum Ikut forum apa Kemudian Pendatang pameran Pameran apa Bapak datang pameran terakhir kali Apa Itu harus ada Bukit semua Itu nanti Jadi begitu Kita sebagai Traal Auditor Juga harus Membuktikan itu Pasal 716 Betul gak Instruksi kerja Setiap Bagian Ya Kurang betul Pasal 716 Kompetensi Gampang ini Apa ini Apa disitu Pelatihan Mantri Kompetensi Ya betul ya Jadi buktinya apa Cek Bahwa organisasi Menetapkan mantri kompetensi Organisasi Sudah mempunyai Program pelatihan Ada pelaksanaan Pelatihan Ya 7.3 Kesadaran Untuk membuktikan Kesadaran Bagaimana Bagaimana teman-teman Ini Untuk membuktikan Kesadaran Tinggal Dilihat saja Karyawannya Sadar semua Atau enggak Takut semua Kalau sadar semua Sudah sadar Ya Gitu kan Atau bagaimana Ditanya Ya Tentang Kejajaran mutu Ngerti atau enggak Hubungannya dengan Pekerjaannya Ngerti atau enggak Sasaran mutunya Tawa atau enggak Hubungannya dengan Pekerjaan Lu apa Bagaimana caranya Mencapai sasaran mutu Ngerti atau enggak Gitu ya Kontribusinya mereka Ada atau enggak Ngerti atau enggak Bahwa mereka itu Bekerja Ada kontribusinya Ini caranya Untuk membuktikan Kesadaran Ditanya Kemudian komunikasi Apa Membuktikan komunikasi Untuk membuktikan Komunikasi ini Pasal ini apa Ada Kapat rutin Yang penting Bukan rapatnya Sebenarnya Rencananya Ada atau enggak Kapan sih Merencanakan Kapat rutin Setiap Kapan sih Kapat rutin Rapat sasaran mutu Setiap Kapan sih Komunikasi Melalui Media Pengumuman Setiap Kapan Nah ini yang dimaksud Pasal komunikasi Ada rencana 7.5 Informasi terdokumentasi Tadi dituliskan disana DC Dokumen kontroller Ini pengendalian dokumen Berarti Kalau mau ngecek Pasal pengendalian dokumen Ngecek Distribusi dokumen Tidak betul Apa belum Gitu ya 8.2 Persyaratan untuk produk Dan jasa Pembuktiannya bagaimana Persyaratan untuk produk dan jasa Ini yang pertama adalah Komunikasi pelanggan Kemudian menentukan persyaratan yang berkaitan dengan produk dan jasa Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan produk dan jasa Kalau pemahaman pasal ini Sebenarnya pasal ini bicara tentang apa Satu Komunikasi pelanggan Oh berarti Bagian yang Ya Pak Kulca Sales Sales proses Sales proses Kalau di Ultra Jam Ya bagian sales Ada marketing atau sales Kalau di tempatnya Kokuo Berarti Resepsionis depannya Pak ya Yang menerima tamu pertama kali Itu proses sales disitu Terjadi transaksional Salir role Berarti prosesnya yang mana Taking order ini ya Pesan apa Pesan hati itu ya Pak Makan hati itu ya Pak Terus kemudian tidak punya otak Atau apa Itu saja Coba kan Coba kan Pak ya Nah proses ini ya Proses ini Komunikasi pelanggan Nah untuk membuktikan bagaimana Kita sebagai auditor Mau membuktikan komunikasi pelanggan Kemudian persyaratan yang berkaitan dengan produk dan jasa Dan tinjauannya Kita membuktikannya seperti apa Ada enggak prosedur penerimaan ordernya Ada enggak prosedur penerimaan Kalau di kok gue berarti ada prosedurnya Penerimaan tamu Ya harus salah Harus apa Banyak ini Tanya ini Ada enggak prosedurnya Kalau di salir role Ada enggak proses Witter itu Taking order caranya bagaimana Nah ini Ini untuk membuktikan Kalau itu Berarti kalau itu semua ada Maka Membuktikan bahwa pasal ini Harusnya Oke Tinggal dilihat implementasinya Nanti Dicocokkan dengan Apa yang ditulis disana Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih